Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Gerindra Kebumen menggelar kegiatan rapat kerja cabang Rakercap dan sekaligus pendidikan politik bagi para kader partai. Kegiatan yang diikuti ratusan peserta dibuka secara resmi oleh Sekretaris DPC Gerindra Kebumen bangun Widiantoro Jumat 24 Januari 2020 di Meksoli Hotel Kebumen. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kantor Kesebang Pol Kebumen Nurta Kewa Setia Budi yang sekaligus menjadi narasumber pada acara ini. Sekretaris DPC Partai Gerindra Kebumen bangun Widiantoro mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan konsolidasi dan pembenahan di struktural partai mulai dari DPC, PAC, Ranting dan juga sayap-sayap partai menjelang Pilkada Kebumen 2020. Ada pun pembekalan politik yang diberikan pada kegiatan ini, yaitu mengenai wawasan kebangsaan agar bisa turut serta berpartisipasi mensukseskan Pilkada yang kondusif dan berdemokrasi. Sementara itu, Kepala Kantor Kesebang Pol Kebumen menjelaskan, untuk menghadapi tahun politik, Kantor Kesebang Pol Kebumen hadir sebagai narasumber untuk mensosialisasikan kepada masing-masing kader partai agar bisa bersama-sama mensukseskan hajat politik pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen. Lebih lanjut dijelaskannya, di tahun ini partai politik juga mendapatkan kenaikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD. Untuk itu, diharapkan dapat tercipta sinergitas antara partai politik dengan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran berpolitik di masyarakat, sehingga nantinya dapat terwujud demokrasi yang sehat. Diharapkan ada sinergitas antara partai politik dengan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat, meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat melalui proses demokrasi yang sehat.